Kalian belum tahu, ada fitur terbaru di Photoshop 2024 Filter, namanya filter neural filter Terus ada tool terbaru juga, namanya remove tool Jika kalian penasaran, simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mereview tentang Photoshop 2024 Yaitu tentang new freature di Photoshop Yang lebih tepatnya yaitu tentang neural filter Jadi di Photoshop 2024 itu ada yang namanya neural filter Kalau kalian pakai Photoshop yang lama mungkin tidak ada Nah ini pakai Photoshop 2024 Nah saya mau review tentang neural filter Nah ini saya sudah fotonya Nisa, nah ini perjawat Kalau dulu kan pakai yang otomatis satu-satu Jadi sekarang kita pilih filter Dipilih dulu layarnya, fotonya Dipilih dulu layar fotonya Nah ini, terus pilih filter Pilih neural filter Nah akan keluar sebuah opsi atau pilihan di neural filter Nah ini kan ada pilihan Kalau kalian baru buka, berarti nanti harus download dulu Karena saya sudah sudah download yang new skin Skin smoothing ini Nah ini contoh dari Photoshopnya Ini yang berjerawat Ini yang hasilnya nanti kita coba Ini banyak sekali tutorialnya Ini apa, smart Terus ini Ada juga untuk Apa namanya, colorize Ini warna Misal fotonya hitam putih Itu bisa di Di apa namanya Di edit Nah kalau nanti gak keluar Itu di restart dulu Putus sebenarnya Buka lagi Baru download Misal apa, bisa Nah Ada zoom Ada depth blur Dep blur itu Ngeblur Untuk opsi ngeblur Ada juga Restoration Nah ini untuk ngerestorasi warna Misal JPEG Dan blablabla Terus ada foto Nah ini Foto restore Nah Karena saya sudah yang download Masih yang skin smoothing Nah kita coba yang skin smooth Di fotonya Nisa ini Tapi Ini kan wajah Kalau dia Bambarnya gak berupa wajah Dia akan susah Jadi harus nampak wajah depan sini Kita Tentang sini Nah Nanti akan keluar opsi Di sini Blur sama smooth Nah coba kita tambah Smooth nya Wah blur nya Ini apa ya Ini review aja Kalau smooth Processing on device Nah Lihat Tambah lagi Blur nya Blur nya Blur nya Diturunkan Coba di zoom Nah Terus Coba tambah lagi Coba di poll kan Kita coba Kita coba Coba aja Gak apa-apa Nah smooth Terus Blur nya Coba ditambah Nah Blur nya Saya poll Saya vulkan Oh ini ya Ini sudah Poll Sangat Kalau sudah Di Di ok ya Ini ada new layer Berarti dia membuat Layar baru Dari Neural filter Kalau sudah Di ok Nah Kita membuat New layer Baru Yang dia Ada Yang sudah Ada filter Yang belum kan Ini Nah Hasilnya Jadi Dari ini Ke ini Itu pakai Neural filter Yang Smooth Apa tadi Neural filter Yang Yang smooth Neural filter Nah ini ada Smix skin Smoothing Nah Ini Sudah ya Ini review Saya kasih bonus Untuk tool Yang terbaru Juga Di photoshop Baru berdampat Yaitu adalah Namanya Remove tool Coba Cara ini Kita remove Namanya Remove tool Yaitu untuk Nge-remove Sebuah objek Itu Agar dia Bisa Seperti Apa ya Backgroundnya Basisnya Untuk Nge-remove Nah Kita tunggu dulu Nah Yang terpenting Tadi Ada Filter Terbaru Atau Namanya Neural filter Kalian bisa coba Kalau belum Download Saya ada Link Downloadnya Di Youtube Saya Atau Video yang lain Bisa dilihat Di channel saya Semoga Kalian juga Bisa Instal Di Komputer Atau Laptop Nya Masing-masing Nah Ini Hasilnya Ini Namanya Pakai Tool Remove Tool Nah Coba Kita Lihat Video Contohnya Ini Nah Ini Video tutorialnya Tentang Remove Tool Nanti Kalian Bisa Coba Sendiri Nah Mungkin Itu Dari Saya Apa Tadi Kita Belajar Tentang Neural Filter Sama Remove Tool Sekian Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Bisa Di Kolom Komentar Jangan Lupa Share Dan Subscribe Terima Kasih Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Ciao Si Se Si Si Si